Sebuah pesawat yang dioperasikan maskapai penerbangan berhasil Voepas jatuh di bagian Sao Paulo pada Jumat 9 Agustus sore. Kecelakaan tersebut mengakibatkan seluruh awak pesawat dan penumpang yang berjumlah 61 korban meninggal dunia. Dukitif dari AFP, pesawat itu melakukan perjalanan dari Cascavel di negara bagian Parana Brasil ke Sao Paulo. Maskapai penerbangan berhasil Voepas mengonfirmasi kecelakaan itu dalam sebuah pernyataannya. Dilaporkan ada 57 penumpang dan 4 awak di dalam pesawat yang jatuh. Meski sebelumnya, maskapai menyebut ada 62 orang di dalam pesawat. Namun maskapai tidak menjelaskan penyebab kecelakaan tersebut. Senada dengan pejabat setempat yang mengatakan tidak ada korban yang selamat dalam kecelakaan ini. Mereka mengatakan pesawat itu jatuh di kota Vinhedo yang berjarak sekitar 80 km di barat laut kota metropolitan Sao Paulo. Biak berwenang pun telah menemukan kotak hitam perekam penerbangan di lokasi kecelakaan. AFP merilis bangkai pesawat yang hancur tak berbentuk selesai kecelakaan tersebut. Bahkan keubaran api dan kepulan asap hitam pekat menyelimuti tempat kejadian perkara atau TKP. Batalk api dan kecil tak berbentuk selesai ke selama kami menemukan lagi Batalk se nirespira fitness saya, berbentuk selama dan kau juga Web berbentuk selama Look kita buat now ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton